Writers' Room itu buat saya ibarat masuk ke medan perang. Semua penulis datang dengan pemikiran masing-masing, adegan yang bagus seperti apa, dan kita semua diskusi, gak jarang juga berdebat hanya untuk membahas satu adegan. Jadi, menulis seri seperti ini pasti tidak mudah. Jadi, genre seperti ini juga cukup baru bagi banyak penulis. Tunnel was originally a Korean crime drama series that we liked very much and thought we could adapt into an Indonesian setting. We didn't want to cut and paste it. We actually wanted to really do it from an Indonesian perspective. Karena kita pengen bikin ini jadi terkesan Indonesia banget, kita juga mikirin detail-detail yang, nih, kira-kira cocok gak sih sama budaya Indonesia? Kita tuh harus do a lot of research, dan research-nya itu tuh hal-hal seperti, misalnya, Oke, selamat itu mau kita based in pembunuh berantai Indonesia yang mana sih, di tahun 90-an tuh juga lagi heboh apa sih, dan polisi tuh sebenernya pangkatnya ada apa aja sih? Hal-hal detail-detail dan kecil-kecil ini yang akan make up the story sih. Basically, kita debat, gak jelas, gontong-gontokan, sampai akhirnya cerita itu jadi sendiri, 16 episode. Kita sesama penulis tuh juga sering tektokan, dan ini kan crime story, kita juga harus keep track terus sama kulunya. Kita juga banyak ngeributin soal penggunaan, aku, kamu, saya, gue, lo, ternyata tuh penggunaan kata ganti, dan gaya bahasa tiap penulis, itu kan sehari-harinya beda banget, dan ketika nulis draft pertama, dibandingin baru berasa. Dialog favorit untuk Tunnel has to be Bengak. I mean, what else, right? Ya, catchphrase-nya Bang Tigor tuh ikonik banget sih. Bengak! Bengak! Bengak kali kau! Bengak kali kau nih! You know, I'm really proud of everybody pulling together and giving their best to basically deliver the series.